Bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan? Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh begitu banyak orang dari berbagai jaman. Samuel mendengar suara Tuhan namun tidak mengenalinya sampai dia diperipetunjuk oleh Eli. Seperti tertulis dalam 1 Samuel 3 ayat 1-10. Gideon mendapatkan wahyu secara audible dari Tuhan namun masih meragukan apa yang didengarnya. Sehingga dia meminta tanda bukan hanya sekali tetapi sampai 3 kali. Seperti tertulis dalam kitab Hakim-Hakim 6 ayat 17-22 dan 36-40. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan bagaimana kita tahu pasti bahwa dialah yang berbicara. Kita sulit membedakan apakah ini suara hati kita, suara Tuhan atau suara hantu. Pertama-tama kita bersyukur karena kita telah memiliki Alkitab yang adalah firman Tuhan yang dapat kita baca, pelajari, dan renungkan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apakah saat ini kita sedang memiliki pertanyaan yang menggelisahkan? Atau kita sedang bingung mengambil keputusan dalam hidup? Lihatlah apa yang dikatakan Alkitab mengenai hal itu. Karena Tuhan tidak akan pernah menuntun dan mengarahkan kita dengan cara yang bertentangan dengan apa yang diajarkan atau dijanjikan dalam firmannya. Kedua, untuk mendengar suara Tuhan, kita perlu memiliki hubungan dengannya. Tuhan Yesus mengatakan, Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yohanas pasal 10, ayat ke-27 Untuk mengenali suara Tuhan, kita perlu memiliki waktu bersama dengan Dia, atau saat teduh, setiap hari. Pastikan, bahwa setiap hari kita menikmati waktu doa yang berkualitas, membaca Alkitab, kemudian merenungkan apa maksud firmannya. Makin sering kita menggunakan waktu secara intim bersama Tuhan dan firmannya, maka semakin mudah kita mengenali suara Tuhan dan pimpinannya dalam kehidupan kita. Karyawan bank dilatih untuk mengenali uang palsu dengan mempelajari uang asli secara cermat, sehingga dengan mudah mereka dapat mengenali uang palsu. Kita perlu dengan cermat mengenali firman Tuhan, sehingga ketika Tuhan berbicara atau sedang mengarahkan kita, maka kita akan dengan jelas mengetahui bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan dapat saja berbicara secara lisan atau audible kepada kita, namun pada umumnya Tuhan berbicara melalui firmannya dan kadang-kadang melalui roh kudus di dalam hati nurani kita, atau melalui keadaan atau kejadian yang kita alami dan melalui perkataan orang-orang di sekitar kita. Dengan menyelaraskan apa yang kita dengar atau alami dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita dapat belajar memiliki kepekaan untuk mengenali suaranya. Amin